Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lidia Kurniawati Kristiana mengatakan, terdapat skema yang memungkinkan adanya pengecualian pada penerapan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu PBJT yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah untuk pelaku industri hiburan. Dalam konferensi pers di Jakarta selasa 16 Januari, Lidia mengatakan aturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara garis besar justru menurunkan tarif pajak jasa kesenian dan hiburan menjadi maksimal 10 persen. Namun terdapat pengecualian yaitu diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap atau spa, tetap dikenakan pajak batas bawah 40 persen dan 75 persen untuk batas atas. Pengecualian diberlakukan karena jenis-jenis hiburan itu hanya dinikmati sekelompok kecil masyarakat, bukan rakyat secara umum. Kemudian jika ada exception, kondisi if gitu ya, kondisi tertentu, pakai jalur yang tadi harus ditunjukkan. Alasannya kenapa perlu exception, turun dari 40 persen. Boleh? Boleh karena ada ruangnya, tapi nggak kemudian di-generalisasi gitu ya. Terkait penerapan aturan itu, KemenQ telah berkomunikasi dengan Kemen Parekraf untuk melakukan dialog dengan pengusaha-pengusaha hiburan terdampak. Pihaknya juga akan menyikapi dan menjawab judicial review atau uji materi ke MK terkait aturan itu yang dilakukan oleh beberapa pihak. Dari Jakarta, Priska Triverna, Kantor Berita Antara Mohartakan.